3. Menghancurkan pavilion ilusi gelap Anda Kultifator itu berteriak kesakitan Saat dia hendak mengutuk dengan keras, sinar pedang lain keluar dari lehernya Selanjutnya, kepalanya terbang ke udara Dia meninggal dengan mata terbuka lebar Pedang ki ini begitu kuat sehingga menghancurkan jembatan surgawi ilusi di tubuh kultifator saat pedang itu memenggal kepalanya Berlari Kultifator Void Sky dari sekte High Heaven sangat ketakutan sehingga dia melarikan diri dengan panik Sayangnya, kecepatannya tidak secepat pedang ki milik Zuawan dan dia segera menjadi hantu di bawah pedang ki ungu Zuawan menarik pedangnya dan berdiri, menerima tatapan hormat dari para penggarap di sekitarnya Pandangannya tertuju pada pintu masuk dan dia bergumam dengan suara rendah Aku, Zuawan, kembali Ayo pergi Dengan itu, Zuawan memimpin di Ling dan yang lainnya ke pintu masuk, meninggalkan sekelompok penonton yang tercengang Sial Dua penggarap Void Sky terbunuh dalam hitungan detik begitu saja Bukankah pemuda ini terlalu menakutkan? Kultifator pendek dan gemuk dari sebelumnya hanya bisa menghela nafas Apakah kamu bodoh? Bukankah orang itu baru saja mengatakannya? Pemuda ini adalah Zuawan yang legendaris Zuawan yang mendatangkan malapetaka di sekte ilusi gelap Pria jangkung dan kurus mau tidak mau menamparkan kepala pria pendek dan gemuk itu saat dia berbicara dengan cara yang sangat kasar Dalam sekejap, para penonton menjadi gempar dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Zuawan legendaris yang dicari oleh delapan sekte besar segera setelah mereka memasuki pintu masuk Zuawan sudah kembali Aku khawatir akan ada pertunjukan bagus di Dongyu Ayo cepat masuk Tidak diketahui siapa yang mengatakan ini Tetapi para penggarap yang awalnya linglung segera menyerbu ke depan dan memasuki pintu masuk Tidak ada seorang pun yang bodoh Mereka tahu bahwa Zuawan berani kembali ke Dongyu kali ini bukan untuk membuang nyawanya tetapi untuk bersiap Mereka hanya tidak tahu percikan apa yang akan terjadi antara Zuawan dan sekte ilusi gelap Batu penerima surga masih terpencil Dikelilingi oleh tempat tinggal kekuatan utama Dongyu yang tersebar dan langit berbintang yang sangat gelap Di pintu masuk batu surga penerima Seorang pemuda berpakaian putih perlahan berjalan keluar bersama enam pembudidaya dengan aura yang kuat Batu penerima surga masih sama Bahkan pavilion ilusi gelap telah dibangun kembali Mari kita robohkan lagi untuk membuatnya tiga kali Senyuman di wajah Zuawan semakin lebar Divine Sense-nya yang kuat telah memindai seluruh batu penerima surga saat dia memasuki tempat ini Dan menemukan pavilion ilusi gelap dari sekte ilusi gelap serta pavilion surga tinggi dari sekte surga tinggi Meskipun Zuawan tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte High Heaven Karena Ren Yongan, dia tidak berniat menyerang pavilion High Heaven Tentu saja, jika dia memasuki Dongyu dan sekte langit tinggi dengan ceroboh menyerangnya Zuawan tidak dapat disalahkan karena kejam Ketika Zuawan berjalan lurus menuju pavilion ilusi gelap, banyak pembudidaya bergegas keluar dari pintu masuk dan mengikuti kelompok Zuawan dengan tatapan fanatik Di batu penerima surga, banyak penggarap melihat pemandangan ini dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan Jelas sekali, mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak pembudidaya tiba-tiba muncul Mungkinkah tidak ada yang memeriksa pintu masuk batu penerima surga? Apakah mereka akan pergi ke pavilion ilusi gelap? Namun segera, ketika para penggarap di batu penerima surga melihat sekelompok orang ini menuju pavilion ilusi gelap, pandangan aneh muncul di mata mereka Pemuda berpakaian putih yang memimpin jalan tampak familiar Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya Beberapa penggarap di batu penerima surga juga memandang pemuda berpakaian putih itu, merasa bahwa dia tampak familiar Tuan, kenapa kamu tidak membiarkan aku melakukannya? Diling datang ke sisi Zuawan dan berbisik Zuawan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, kamu bisa melakukannya nanti Aku hanya ingin melampiaskan amarahku hari ini Saat kita memasuki Dongyu dan menjadi serius, kamu akan memiliki kesempatan untuk melakukannya Kaisar Roh menganggup dan tidak memaksa Ia hanya mengikuti Zuowen dalam diam Meskipun budidaya Zuawan tidak tinggi, kecakapan bertarungnya sangat kuat Dia tidak lebih lemah dari kultifator langkah ke tujuh langit void, jadi Diling tidak terlalu mengkhawatirkan Zuawan Selain itu, aura para penggarap di batu penerima surga terlalu lemah Tidak banyak dari mereka yang bisa mengancam Zuawan Zhang Zicheng dan tiga orang lainnya memandang lurus ke depan Mereka juga tidak menaruh perhatian pada para penggarap batu penerima surga Elder Hairless mengikuti di belakang dan terus menguap Mungkin dia merasa itu terlalu membosankan Ia begitu bosan hingga bolanya sakit Sehingga ia hanya bisa menguap untuk menghilangkan kebosanannya Sesampainya di depan pavilion ilusi gelap, Zuawan melambaikan lengan bajunya dan pedang emas iblis tanpa awal terbang keluar 48 pedang pendek emas terjalin di udara, membentuk pusaran niat membunuh yang mengerikan Asteris ledakan Pusaran niat membunuh menciptakan pusaran air yang mencapai langit dan menghantam pavilion ilusi gelap Kemudian, getaran yang mengguncang bumi menyebar Pembatasan pada permukaan pavilion ilusi gelap seperti kertas, langsung hancur Kemudian, di bawah pusaran niat membunuh yang terus berputar, pavilion ilusi gelap yang besar runtuh Banyak kultifator bergegas keluar dari pavilion ilusi gelap Namun, saat para pembudidaya ini bergegas keluar, pedang kiungu yang tajam akan selalu muncul dan memasuki ruang di antara alis mereka, menghancurkan kekuatan hidup mereka sepenuhnya Semakin banyak penggarap keluar dari pavilion ilusi gelap, semakin banyak mayat muncul di depan pavilion Mereka hampir menumpuk di sebuah gunung kecil, menyebabkan para penggarap yang mengikutinya merasakan hawa dingin di hati mereka Siapa ini? Beraninya kamu bertindak begitu arogan di pavilion ilusi gelap milik orang tua ini? Mati! Sebuah suara tua datang dari dalam pavilion ilusi gelap Kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu bergegas keluar Zuawan masih dengan santai menebas pedang ki Pedang ki ini berubah menjadi cahaya ungu dan tenggelam ke dahi lelaki tua berjubah abu-abu itu Namun, lelaki tua berjubah abu-abu ini bukanlah orang biasa Matanya tajam dan tangannya cukup cepat untuk menghindari pedang ki yang fatal ini Sebaliknya, pedang ki menyapu bahu lelaki tua berjubah abu-abu itu dan memotong bahu kanannya Ah! Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak saat bahu kanannya terpotong oleh pedang ki Dia mundur dengan cepat dan menatap Zuawan dengan ketakutan di matanya Eh! Kamu menghindari pedangku Zuawan sedikit terkejut dengan kecepatan reaksi lelaki tua berjubah abu-abu itu Ki pedangnya cukup untuk membunuh kultifator manapun yang berada di bawah langkah keempat alam langit void Orang tua berjubah abu-abu ini baru berada di langkah ketiga dari alam langit void Tentu saja, di luar dugaan Zuawan dia bisa menghindari pedang ki ini Kamu, siapa kamu? Orang tua berjubah abu-abu itu gemetar saat dia menatap Zuawan dan bertanya dengan suara gemetar Zuawan tidak menjawab Sebaliknya, dia dengan cepat menebas empat kali dengan pedang ungu di tangan kanannya Empat pedang ki ungu tampak berteleportasi saat menembus anggota tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu Kemudian, lelaki tua berjubah abu-abu itu menyaksikan anggota tubuhnya dipotong oleh empat pedang ki dan dikirim terbang Darah berceceran di mana-mana, itu adalah pemandangan yang mengerikan Ah! Orang tua berjubah abu-abu itu menjerit dan jatuh ke tanah dari langit Lukanya mengeluarkan banyak darah Meskipun dia menggunakan kekuatan sucinya untuk menyembuhkan luka-lukanya, itu tidak ada gunanya Luka di anggota tubuhnya tidak bisa dihentikan 2.132 Penagih Hutang Siapa kamu? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Mengapa Anda ingin menghancurkan pavilion ilusi gelap? Tahukah Anda konsekuensi menghancurkan pavilion ilusi gelap? Orang tua berjubah abu-abu di tanah berteriak, mencoba menggunakan nama sekte ilusi gelap untuk mengintimidasi Zuowen Aku tahu, bagaimana mungkin aku tidak tahu Lebih dari 10 tahun yang lalu, saya merobohkan pavilion ilusi gelap dua kali, jadi bagaimana mungkin saya tidak mengetahui konsekuensinya? Zuowen berkata dengan acuh tak acuh Pupil mata lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerut seolah dia sedang memikirkan sesuatu Dia dengan hati-hati mengamati pemuda berjubah putih di hadapannya lagi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak Kamu! Kamu adalah Zuowen, kamu bajingan kecil, kamu berani kembali ke Dong Yu Jika master sekte dan leluhur mengetahuinya, Anda pasti akan mati Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera lepaskan orang tua ini Mungkin sekte ilusi gelap akan membiarkan mayatmu tetap utuh Tuhan, orang ini berbicara tanpa berpikir, apakah Anda ingin saya membunuhnya demi Anda? Roh Kaisar bertanya dengan suara yang dalam Zuowen melambaikan tangannya dan mendarat di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu Dia tersenyum dan berkata, jika aku melepaskanmu, akankah sekte ilusi gelap benar-benar membiarkan mayatku tetap utuh? Orang tua berjubah abu-abu itu menghela nafas pelan Dia tahu bahwa Zuowen sebelum dia benar-benar takut pada sekte ilusi gelap Dia tidak bisa menahan cibiran, tentu saja Selama kamu mendengarkanku dan mengikutiku kembali ke sekte ilusi gelap, akan mudah untuk membiarkan mayatmu tetap utuh Mungkin leluhur akan bahagia dan mungkin tidak mengambil mayatmu Kehidupan Oh, jadi begitulah adanya Zuowen menganggup dengan serius, tetapi lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lebih sombong Dia berkata, lalu kenapa kamu tidak membantuku memulihkan anggota tubuhku? Untuk apa kamu berdiri di sana? Tentu saja Zuowen tersenyum sinis Dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala sesepuh berjubah abu-abu itu tanpa menahan diri Dia menginjak kepala orang tua itu jauh ke dalam tanah, menyebabkannya tenggelam jauh ke dalam tanah Tangan kanan Zuowen tiba-tiba meraih dada lelaki tua berjubah abu-abu itu dan tanpa ampun mengeluarkan jembatan langit ilusi dari tubuhnya Jembatan langit ilusi yang sangat besar membentang melintasi langit Tiga dari sembilan anak tangga di atasnya sudah menyala Wuwu, kamu, apa yang kamu lakukan? Seluruh wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu tenggelam ke dalam tanah Dia hanya bisa menangis kesakitan Terutama ketika dia melihat jembatan langit ilusi miliknya ditarik dengan paksa Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya Roh Kaisar, hancurkan jembatan langit ilusi ini Zuowen berkata dengan acuh tak acuh Kaisar roh menganggup dan melompat ke jembatan surgawi Kemudian, dia menginjak kaki kanannya, dan sejumlah besar energi keluar dari dirinya Retakan Setelah itu, retakan muncul di permukaan jembatan surgawi ilusi Dan kemudian runtuh sedikit demi sedikit, hancur berkeping-keping Jembatan langitnya ke jembatan langit ke sekte ilusi Langit ke jembatan jembatan langit ilusi Dua ke langit sepuluh Jembatan langit jembatan langit ke langit ke langit ke langit ke langit ke langit ke langit Langit pendakian mustahil dipatahkan istirahat Langitnya langit-langit ke langit ke langit bukan ke langit ke ujung langit-langit ke langit Zuawan menendang lelaki tua berjuba abu-abu itu ke arah Zhang Zicheng di belakangnya dan berkata Bahwa dia bersamamu Dia akan berguna di Dongyu nanti Meskipun Zhang Zicheng tidak mau, dia sekarang adalah pelayan Zuawan Tentu saja, dia tidak berani melanggar perintah Zuawan Ketika Zuawan dan kelompoknya meninggalkan batu penerima langit dan menuju Dongyu Para penggarap di batu penerima langit tetap tidak bergerak seolah-olah mereka ketakutan Butuh waktu lama bagi mereka untuk bereaksi Sepertinya Zuawan tidak datang dengan niat baik Akan ada badai di Dongyu kali ini Banyak petani yang mencium tanda-tanda badai Mereka semua tahu bahwa Dongyu tidak akan damai dalam waktu dekat Di Dongyu, benua bintang tempat Great Fortune Trading Company berada Sebuah kapal terbang-terbang dan berhenti tidak jauh dari Great Fortune Trading Company Zuawan turun dari kapal terbang, mengeluarkan Slip Giok dan melemparkannya ke Zhang Zicheng Dia berkata dengan ringan, Slip Giok ini mencatat alamat spesifik dari Sekte Fantasi Tenang Pergilah ke Sekte Fantasi Tenang dan lempar orang tua ini langsung ke gerbang Sekte Fantasi Tenang Katakan padanya bahwa aku, Zuawan, telah kembali Zhang Zicheng mengambil Slip Giok dan menghela nafas dalam hatinya Dia harus meninggalkan benua bintang seperti yang dikatakan Zuawan Tuan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak akan menyelesaikan akun dengan Sekte Fantasi Tenang? Roh Raja bertanya dengan ragu Roh Raja telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Zuawan di Starfield Dia tahu bahwa Zuawan seharusnya memiliki dendam terhadap 10 sekte teratas di Starfield Saat itu, saya melelang esensi bintang surgawi di perusahaan perdagangan keberuntungan besar Saya belum menerima hadiahnya Tentu saja, saya harus mengambil kembali hadiah yang pantas saya terima Zuawan menjelaskan dan masuk ke perusahaan perdagangan keberuntungan besar Tujuh tamu, apakah Anda akan melelang atau membeli barang Anda? Di pintu masuk perusahaan perdagangan keberuntungan besar Dua pria berotot bertanya kepada Zuawan dengan sopan Aku juga bukan, aku di sini untuk menagih hutang Zuawan berkata dengan ringan Oh, apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Kedua pria berotot itu saling memandang dan memperlihatkan tatapan dingin di mata mereka Kemudian, mereka tanpa ampun melayangkan pukulan ke arah Zuawan Sayangnya, Lu Man Feng dan Song Bin Hong yang berdiri di kiri dan kanan Zuawan dengan mudah menangkap tinju kedua pria tersebut Kemudian, dengan putaran yang keras, kedua pria itu berkeringat dingin karena rasa sakit dan tidak bisa menahan diri untuk mundur Agar bisa tampil baik di depan Zuawan, Lu Man Feng dan Song Bin Hong tidak akan membiarkan kedua pria berotot itu mundur Yang paling Yang paling Mereka berdua mengeluarkan kekuatan suci dari tangan kanan mereka dan kedua pria berotot itu segera meledak menjadi awan kabut darah Mereka sangat mati Saat kedua pria berotot itu terbunuh, semua penggarap di perusahaan perdagangan keberuntungan besar merasa khawatir Mereka memandang Zuawan dan sekelompok tamu tak diundang dan diam karena takut Mereka tidak berani bersuara Zuawan memasuki perusahaan perdagangan keberuntungan besar dan melihat sekeliling Dia menemukan bahwa perusahaan dagang keberuntungan besar jauh lebih megah dari sebelumnya Tampaknya perusahaan dagang keberuntungan besar telah memperoleh banyak manfaat dari lelang terakhir esensi bintang surgawi Siapa yang membuat masalah di Great Fortune Trading Company? Suara dingin terdengar, seorang wanita berpakaian merah keluar dari Great Fortune Trading Company Wanita berbaju merah melihat Zuawan yang berdiri di depan Pakaiannya lebih putih dari salju, dan kemarahan di mata indahnya menghilang Sebaliknya, itu digantikan oleh kejutan Zuawan, kamu, kamu berani kembali Wanita berbaju merah itu gemetar dan berkata dengan wajah muram Manager Guo, bagaimana kabarmu? Zuawan tersenyum dan datang ke depan wanita berpakaian merah Wanita berbaju merah adalah Guo Kianrui, yang memperkenalkan Zuawan kepada presiden perusahaan perdagangan keberuntungan besar Ketika dia datang ke perusahaan perdagangan keberuntungan besar untuk melelang esensi bintang surgawi Zuawan hanya bertemu dengannya sekali saat itu Setelah pelelangan esensi bintang surgawi, Zuawan meninggalkan perusahaan perdagangan keberuntungan besar Dan melaksanakan rencananya untuk menciptakan kekacauan di sekte fantasi gelap Pada akhirnya, dia terpaksa meninggalkan Starfield oleh Yuusi Ini adalah kedua kalinya Zuawan bertemu Guo Kianrui 2133 Tawon emas Aku tahu, aku kembali kali ini untuk menghancurkan sekte ilusi gelap Apakah ada masalah? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh Guo Kianrui memandang Zuawan seolah dia sedang melihat orang idiot Sekte ilusi gelap adalah salah satu dari sepuluh sekte teratas di Starfield Meski sempat mengalami kerugian besar karena Zuawan Namun seekor kelabang mati namun tidak terjatuh Bagaimanapun, sekte ilusi gelap dulunya adalah sebuah raksasa Bahkan jika mereka menderita kerugian besar pada saat itu Itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa Guo Kianrui merasa sangat menggelikan karena Zuawan ingin menghancurkan sekte ilusi gelap hanya dengan beberapa orang ini Manager Guo, bahwa saya menemui presiden Anda Saat itu, ketika esensi langit berbintang domain surgawi dilelang di sini Saya masih belum menerima hadiahnya Zuawan mengabaikan sarkasme di mata Guo Kianrui dan berkata dengan acuh tak acuh Mata indah Guo Kianrui berkedip sebelum akhirnya dia menganggup dan berkata Ikutlah denganku Presiden ada di ruang dalam, tetapi hanya kamu yang perlu masuk Kenam orang ini boleh tinggal di luar Diling sedikit mengernyit Saat dia hendak berbicara, Zuawan menghentikannya dan berkata Oke, pimpin jalan Memasuki ruang dalam, Guo Kianrui berbelok berkali-kali dan akhirnya memasuki ruangan yang agak rahasia Dia membuka pintu dan berkata Presiden ada di sini Anda bisa masuk sendiri Mata Zuawan dingin saat dia menatap Guo Kianrui dengan dingin dan berkata Manager Guo, apakah menurutmu Zuo ini idiot? Mata indah Guo Kianrui menyusut saat dia menoleh dan berkata Saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan Jika Anda tidak tahu, lupakan saja Saya akan menunggu di sini Jika presiden perusahaan perdagangan keberuntungan besar Anda tidak datang dalam waktu setengah dupa Maka perusahaan perdagangan keberuntungan besar Anda tidak perlu ada Lagi Berbicara tentang ini, niat membunuh di mata Zuawan tampaknya terwujud dan dituangkan ke dalam roh Guo Kianrui Menyebabkan dia pucat karena ketakutan Saat Guo Kianrui sadar kembali, Zuawan sudah memasuki ruangan dan menutup pintu Wajah cantik Guo Kianrui suram saat dia bergumam dengan suara rendah Zuawan ini baru pergi 10 tahun lebih sedikit Bagaimana kekuatannya meningkat begitu cepat Namun, sejak kamu memasuki ruangan ini Kamu berada di bawah kendaliku dan manager Bahkan jika kamu seorang kultifator tujuh langkah langit hampa, kamu tidak akan bisa lolos dari jebakan di ruangan ini Dengan itu, Guo Kianrui meninggalkan ruangan Setelah beberapa putaran, dia memasuki ruangan lain Di ruangan yang remang-remang, seorang lelaki tua duduk dengan tenang Di depan lelaki tua itu ada layar cahaya Di layar cahaya ada ruangan lain Di ruangan ini, Zuawan sedang duduk dengan tenang Presiden, apakah Anda benar-benar akan membunuh Zuawan ini? Guo Kianrui bertanya dengan cemas Para kultifator yang dia bawa kali ini tidak boleh diremehkan Kamu Orang tua ini adalah presiden perusahaan perdagangan Hongyun, Zhang Xingyan Matanya dingin ketika dia berkata Anak ini hanyalah seorang kultifator Void Sky Four Steps Bawahan seperti apa yang bisa dia bawa? Saat ini, seluruh Starfield sedang mencari anak laki-laki ini Selama saya membunuhnya dan menyerahkan kepalanya Saya pikir delapan sekte besar akan dengan senang hati Melelang kepala anak laki-laki ini Dan esensi langit berbintang domain surgawi darinya Kanan Berbicara tentang ini, mata Zhang Xingyan dipenuhi dengan fanatisme Saya harap begitu Guo Kianrui berkata dengan gelisah Zuawan duduk dengan tenang di sofa, mencibir dalam hatinya Dia tahu apa yang direncanakan Zhang Xingyan Namun, saya akan memberi Zhang Xingyan kesempatan Selama Zhang Xingyan menyerahkan esensi langit berbintang domain surgawi Zuawan akan membiarkan masa lalu berlalu Tentu saja, jika Zhang Xingyan mencoba memutuskan kontrak Zuawan tidak dapat disalahkan karena kejam Saya adalah saya Tiba-tiba, ruangan tempat Zuawan berada dipenuhi dengan sinar cahaya biru yang pekat Cahaya biru membentuk lintasan yang sangat misterius di udara Dan akhirnya membentuk pola yang indah Aura menakutkan yang bisa mengguncang langit dan bumi tiba-tiba menekan Zuawan hanya merasakan tekanan yang sangat kuat pada tubuhnya Membuatnya sulit untuk bergerak Susunan tingkat tujuh Apakah kamu pikir kamu bisa menangkapku? Zuawan hanya dengan formasi level tujuh Zhang Xingyan Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri? Zuawan berbisik mengejek Segera, tangan kanannya menunjuk ke kekosongan Dan dengan cepat mengganti segel tangan Pada saat yang sama Dia mengeluarkan 81 cakram formasi Yang melayang di atas kepalanya Kesadaran luar biasa dari jiwanya melonjak Langsung menyebabkan formasi level tujuh bergetar Melalui celah antara guncangan arai Zuawan segera menemukan kelemahan dalam arai Segera, 81 cakram arai semuanya jatuh pada cacatnya Membentuk badai tak kasat mata yang mengerikan Gemuruh Setelah beberapa saat Cahaya biru di ruangan itu runtuh sedikit demi sedikit Dan dimusnahkan menjadi ketiadaan Apa? Bagaimana dia melakukannya? Dia benar-benar memecahkan arai level tujuh Yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh lelaki tua ini Di ruangan lain, Zhang Xingyan menjadi pucat karena ketakutan dan menatap layar cahaya di depannya Wajah cantik Guo Qianrui juga menjadi pucat Presiden, Zuawan itu sepertinya sedang melihat kita Guo Qianrui mengulurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk ke layar cahaya di depan mereka Zhang Xingyan juga menoleh dan melihat Zuawan menyeringai padanya Seringai itu penuh dengan niat membunuh dan kedinginan Menyebabkan Zhang Xingyan gemetar dan merasakan rasa takut Bagaimana orang ini bisa memecahkan arai level tujuh Ini Murid Zhang Xingyan mengerut dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri Melihat Zuawan yang menyeringai di layar terang Dia merasakan hawa dingin di hatinya Presiden, Zuawan ini tidak sederhana Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guo Qianrui juga berkata dengan ketakutan di dalam hatinya Mata Zhang Xingyan berkedip dan akhirnya menunjukkan ekspresi tegas Dia berkata, bunuh, orang ini harus dibunuh Zhang Xingyan tahu betul bahwa nyawa Zuawan terlalu berharga Begitu dia bisa mendapatkan kepala Zuawan Yuusi dari Sekte Meraj tenang akan dengan senang hati membelinya darinya dengan harga tinggi Tetapi, arai level tujuh telah rusak Kita Guo Qianrui berkata dengan ragu-ragu Apa yang kamu takutkan? Ruangan itu tidak hanya memiliki arai level tujuh Ada juga tawon penggerogoti emas Aku tidak yakin ruangan itu bisa menahan serangan tawon penggerogoti emas kali ini Mata Zhang Xingyan menunjukkan ekspresi gila Segera, dia mengeluarkan jimat giyok dan menghancurkannya Segera, banyak celah muncul di ruangan pada layar cahaya di depannya Tawon yang sepertinya dilapisi emas keluar dari celahnya Apalagi masing-masing tawon itu sekeras besi Cahaya keemasan yang terpantul darinya membuat mata Zuawan menyipit dan memperlihatkan ekspresi serius Ini sebenarnya tawon penggerogoti emas Zhang Xingyan ini sungguh murah hati 2.134 Anda menuai apa yang Anda tabur? Dalam hal kekuatan individu, tawon penggerogoti emas tidak terlalu kuat Penggarap Void Sky tahap keempat biasa bisa dengan mudah membunuh mereka Namun, tawon penggerogoti emas adalah makhluk sosial dan tidak akan pernah menyerang sendirian Begitu mereka menyerang, mereka akan menyerang dalam jumlah jutaan atau bahkan puluhan juta Zuawan pernah mendengar tentang segerombolan tawon penggerogoti emas yang berjumlah ratusan juta di alam semesta utara dari domain Brahma besar Kemanapun mereka lewat, mereka akan menutupi langit seperti segerombolan belalang Itu adalah bencana di alam semesta utara Banyak kekuatan yang dimusnahkan oleh tawon penggerogoti emas dan berubah menjadi reruntuhan Bahkan para penggarap Void Sky tahap ke-7 kehilangan nyawa mereka karena tawon penggerogoti emas yang berjumlah ratusan juta Pada akhirnya, 3 dari 10 sekte besar di alam semesta utara, aula setengah bulan, pavilion diok putih, dan lembah kupu-kupu bunga bekerja sama untuk menghentikan tawon penggerogoti emas Namun, ketiga sekte besar tersebut juga mengalami kerugian besar pada era tersebut dan hampir musnah Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya tawon penggerogoti emas Kali ini, Zhang Xingyan telah melepaskan lebih dari 1 juta tawon penggerogoti emas Tawon sebanyak ini sudah cukup untuk membunuh kultifator Void Sky tahap ke-6 Zhang Xingyan percaya bahwa jika dia berada di ruangan itu dan menghadapi begitu banyak tawon penggerogoti emas, dia tidak akan bisa lolos dari kematian Tak perlu dikatakan lagi, budidaya Zhuowen hanya berada pada tahap ke-4 alam langit Void Zhuowen diam-diam melihat segerombolan lebah penggerogoti emas di sekelilingnya, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyuman mengejek Jika ada hal lain, Zhuowen tidak akan bisa berbuat apa-apa Namun, kartu truf Zhang Xingyan adalah tawon penggerogoti emas Kita harus tahu bahwa tawon penggerogoti emas juga merupakan binatang kosmik, dan tubuh utama Zhuowen adalah devor, ras terkuat di alam semesta Dapat dikatakan bahwa itu adalah raja tertinggi dari binatang kosmik Di hadapan devor, tawon penggerogoti emas ini bukanlah apa-apa Memikirkan hal ini, Zhuowen memanggil Zhuowen yang berpakaian hitam Tubuh Zhuowen yang berpakaian hitam ditutupi kabut iblis Mata merahnya memandang menembus kabut iblis dan dengan acuh tak acuh memandang segerombolan tawon penggerogoti emas Mengaum Zhuowen berpakaian hitam tiba-tiba meraung, dan kabut iblis di sekelilingnya bergulung sembarangan, membentuk bayangan monster yang sangat besar di belakangnya Lebah tahil alat emas yang haus darah berhenti di jalurnya ketika mereka mendengar suara gemuruh yang menakutkan Mata mereka dipenuhi ketakutan Zhuowen berjubah hitam meraung lagi, raungan yang mengguncang langit dan bumi Hantu dan dewa bergetar, dan retakan menyebar ke seluruh permukaan ruangan Bas dengungan-dengungan Kawanan lebah penggerogoti emas menggigil dan bersujud di tanah, menunjukkan kesetiaan mereka Mereka tidak berani melangkah maju Sepertinya Zhang Xingyan tidak memiliki banyak ketulusan Kalau begitu, kamu tidak bisa menyalahkanku Zhuowen dan Zhuowen berpakaian hitam berjalan berdampingan ke pintu Dengan sebuah pukulan, pintunya hancur Kemudian, mereka dengan santai meninggalkan ruangan Kawanan lebah penggerogoti emas mengikuti di belakang mereka, seolah-olah mereka sedang bersiaga Di dalam ruang rahasia, Zhang Xingyan tercengang Dia hanya melihat dopelganger berpakaian hitam yang dipanggil oleh Zhuowen Dan dengan raungan, segerombolan lebah penggerogoti emas berhenti di jalurnya Dengan raungan lain, Golden Genawing Bis menyatakan penyerahan mereka Mereka sebenarnya menuruti perintah Zhuowen Ini di luar dugaannya Bagaimana orang ini melakukannya? Zhang Xingyan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung Presiden, ayo cepat pergi Zhuowen itu sepertinya menuju ke arah kita Guo Qianrui berkata dengan ketakutan Ya, ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi Anak ini terlalu kuat Kita harus pergi dan memberitahu 10 sekte besar bahwa anak ini telah kembali Ketika saatnya tiba 10 sekte besar akan menjaganya Zhang Xingyan dengan cepat bereaksi dan berkata Lalu, dia buru-buru membawa Guo Qianrui keluar dari pintu Namun, saat Zhang Xingyan membuka pintu Sebuah kaki tanpa ampun menginjak dadanya Zhang Xingyan tertangkap basah Dan dengan erangan teredam Dia mundur beberapa langkah Matanya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemuda berpakaian putih di pintu Anda Zhang Xingyan membuka mulutnya Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun Segerombolan lebah penggerogoti emas di belakang Zhuawan terbang menuju Zhang Xingyan seperti tetesan air hujan Zhang Xingyan mencoba melawan Tetapi dia menemukan bahwa lebah penggerogoti emas terlalu menakutkan Semua serangannya ditelan oleh Golden Gena Wing Beast Dan dia hanya bisa berdiri di tempat dan melawan Golden Gena Wing Beast Guo Qianrui sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah tidak jauh dari situ Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Zhang Xingyan melawan lebah penggerogoti emas Presiden Zhang, ini disebut menuai apa yang Anda tabur? Bukankah aku sudah mengatakannya sebelumnya? Saya tidak punya permusuhan dengan perusahaan dagang keberuntungan besar Anda Kali ini, saya kembali untuk mengumpulkan hadiah esensi bintang domain surgawi Apakah ini caramu memperlakukan tamu? Zhuawan bersandar ke dinding dan berkata dengan tidak tergesa-gesa Zhuawan berpakaian hitam berdiri tidak jauh dari sana Mengendalikan lebah penggerogoti emas dengan aura kuat defor Teman kecil Zhuawan, lelaki tua ini baru saja mengujimu Bagaimanapun, kamu dicari oleh dunia luar Orang tua ini takut kekuatanmu tidak cukup, jadi dia ingin menguji kedalamanmu Lewat sini, lelaki tua ini manusia dapat membantumu Kamu telah menganiaya orang baik Zhang Xingyan berbohong tanpa mengedipkan mata Dia tidak menyadari betapa besarnya celah yang ada dalam kata-katanya Oh, jadi begitulah adanya Lalu, bagaimana kalau saya juga menguji kedalaman Presiden Zhang? Mari kita lihat apakah Presiden Zhang dapat menahan serangan lebah penggerogoti emas Jika Anda bisa, kami akan membiarkan masa lalu berlalu Jika tidak bisa, saya rasa Anda sudah tahu konsekuensinya Zhuawan mencibir, tapi ekspresi Zhang Xingyan berubah drastis Teror sejuta lebah penggerogoti emas bukanlah lelucon Meskipun kekuatan Zhang Xingyan tidak buruk Dia takut hidupnya akan berada dalam bahaya di bawah serangan begitu banyak golden genawing bis Bukan itu, teman kecil Zhuo, kamu sebaiknya Zhang Xingyan ingin memohon belas kasihan Tapi sayangnya, Zhuawan tidak peduli dengan Zhang Xingyan Sebaliknya, dia membentuk pedang ungu dengan tangan kanannya dan menebasnya Pedang ungu ki menembus lebah penggerogoti emas dan menghantam dada Zhang Xingyan Poqi Zhang Xingyan tertangkap basah dan langsung terkena pedang ki Wajahnya menjadi pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya Serangan golden genawing bis bahkan lebih intens, menyebabkan situasi Zhang Xingyan semakin memburuk Selanjutnya, saya akan menebas dengan pedang saya setiap kali Anda berbicara Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan, kata Zhuawan Tubuh Zhang Xingyan bergetar dan dia tidak mengatakan apapun lagi Dia diam-diam menahan serangan lebah penggerogoti emas Seiring berjalannya waktu, kekuatan Zhang Xingyan menurun Meski jumlah golden genawing bis berkurang, serangan mereka menjadi lebih ganas Aku tidak bisa, aku Zhang Xingyan secara tidak sadar ingin memohon belas kasihan Tetapi dia segera menutup mulutnya ketika dia mengingat apa yang dikatakan Zhuawan Sayangnya, Zhang Xingyan masih terlambat satu langkah Pedang ki ungu tiba-tiba meledak dan menghantam dadanya, menyebabkan banyak darah berceceran 2135 Pembalasan dendam Ah! Saat Guo Qianrui melihat pemandangan ini, dia berteriak ketakutan Dia memeluk lututnya dengan kedua tangan dan menatap Zhuawan, memohon belas kasihan Zhuawan, tolong biarkan aku hidup Bukan ideku untuk membuat rencana melawanmu Presidenlah yang memintaku melakukannya Akulah yang hanya mengikuti perintah Jika aku ingin membunuhmu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama Zhang Xingyan sudah mati, jadi kamu harus menyerahkan hadiah dari lelang esensi bintang wilayah surgawi Kata Zhuawan Inilah mengapa Zhuawan tidak membunuh Guo Qianrui Ya ya ya, saya akan segera menyerahkan hadiah Anda Aku bahkan bisa memberimu seluruh perusahaan perdagangan Hongyun Guo Qianrui menghela nafas dan buru-buru berkata Takut Zhuawan akan menarik kembali kata-katanya dan membunuhnya Guo Qianrui memimpin Zhuawan dan mengambil sebagian besar sumber daya dan batu dewa perusahaan perdagangan Hongyun Kemudian, dia dengan hormat menyuruh Zhuawan keluar kamar Di luar olah perusahaan perdagangan Hongyun, Diling dan lima lainnya berdiri diam Melihat Zhuawan keluar, mereka semua datang untuk menyambutnya Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Diling bertanya dengan suara rendah Aku baik-baik saja Penagihan utang berjalan sangat lancar Selanjutnya, saatnya balas dendamku Ayo pergi ke Sekte Dimraj Mata Zhuawan tiba-tiba menjadi lebih tajam Diling dan lima orang lainnya menganggup dan mengikuti Zhuawan keluar dari perusahaan perdagangan Hongyun Guo Qianrui menyaksikan kapal terbang Zhuawan perlahan menghilang Dia menghela nafas lega dan bergumam dengan suara rendah Kali ini, Zhuawan benar-benar datang dengan persiapan Tampaknya akan ada tabrakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Sekte Dimraj Aliran cahaya mengalir masuk dan keluar dari benua bintang besar tempat Sekte Dimraj berada Di kawasan tengah benua bintang, terdapat sekumpulan bangunan yang padat Kelompok bangunan ini adalah wilayah dari Sekte Dimraj Pada saat ini, di depan gerbang gunung megah dari Sekte Dimraj, seorang lelaki tua berusia 60-an sedang berjalan dengan santai Di tangan kanannya, dia membawa seorang lelaki tua berjuba abu-abu dengan anggota tubuh patah Kultifator yang menjaga gerbang gunung merasakan ada yang tidak beres dan langsung berteriak, siapa kamu? Sebutkan nama Anda Orang tua berusia 60-an ini secara alami adalah Zhang Zicheng, yang diutus oleh Zwa Wen Zhang Zicheng memandang kedua petani itu dengan acuh tak acuh Dengan lambayan tangan kanannya, dia melemparkan lelaki tua berjuba abu-abu itu ke arah mereka Itu Penatua Huaksi Kamu, kamu benar-benar membunuhnya Kedua penjaga itu sekilas mengenali lelaki tua yang sekarat itu dan tidak bisa menahan geraman marah Pada saat yang sama, mereka mengulurkan tangan untuk menangkap Penatua Huaksi Bang! Sayangnya, kekuatan Zhang Zicheng sangat luar biasa Saat kedua penjaga itu menyentuh tetua berjuba abu-abu itu, tangan mereka patah dan bengkok Mereka terbang mundur dalam keadaan yang sangat menyedihkan dan menabrak tangga di belakang gerbang gunung Seseorang memintaku untuk memberitahumu bahwa Zwa Wen telah kembali Sekte Fata Morgana kegelapan harus bersiap untuk dihancurkan Suara Zhang Zicheng seperti guntur Diperkuat oleh kekuatan sucinya, suaranya segera memenuhi seluruh bintang tempat Sekte Dark Meraj berada Semua pembudidaya di bintang mendengarnya dengan jelas Apa? Apakah itu Zwa Wen? Apakah Zwa Wen yang menempati posisi pertama dalam turnamen besar galaksi di alam semesta tengah Dan bermain-main dengan para master Sekte dari delapan Sekte besar? Jika apa yang dikatakan orang ini benar, maka Zwa Wen benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya Sekte Dark Meraj memiliki leluhur kenaikan ke delapan seperti Yu Wusi Namun dia berani mengatakan sesuatu yang sombong seperti menghancurkan Sekte tersebut Kata-kata Zhang Zicheng mengejutkan seluruh Sekte Dark Meraj dan seluruh benua Tentu saja, mereka tidak terkejut bahwa Zwa Wen benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan Sekte tersebut Tetapi Zwa Wen tidak tahu apa yang baik untuknya Tidak ada yang percaya bahwa Zwa Wen memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekte Fata Morgana kegelapan Atau mungkin itu hanyalah mimpi bodoh Zwa Wen berhasil melarikan diri dari domain bintang karena keberuntungan dan menghindari kejaran Yu Wusi Bagi banyak kultifator, ini adalah kekayaan terbesar Namun kini, Zwa Wen ini justru berani kembali dan membunuh orang-orang dari Sekte Dark Meraj Begitu ia kembali, bahkan mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Sekte tersebut Dia sangat sombong Dengan itu, Zhang Zicheng tidak berlama-lama Dia mengambil langkah maju dengan kaki kanannya dan meninggalkan Dark Meraj Sek Tidak lama setelah Zhang Zicheng pergi, gerbang Sekte Dark Meraj terbuka Master Sekte dari Sekte Fata Morgana kegelapan, Yu Ye Wei, memimpin sekelompok ahli keluar dari Sekte tersebut Dan melihat dua penjaga yang telah dipukuli hingga jatuh ke tanah Dan lelaki tua berjubah abu-abu yang anggota tubuhnya telah dipotong Pavilion abu-abu, bukankah dia dikirim untuk mengelola Dark Meraj House olehku? Selidiki apa yang terjadi pada Dark Meraj House? Mata Yu Ye Wei gelap saat perasaan buruk muncul di hatinya Seorang kultifator di belakang Yu Ye Wei menjawab sebelum menghilang di tempat Tidak lama kemudian, Sang Kultifator kembali dan berkata dengan sedih Master Sekte, rumah Fata Morgana kegelapan telah dihancurkan Para murid dari Sekte Fata Morgana kegelapan di batu penerima surga semuanya telah dimusnahkan Yu Ye Wei perlahan mengepalkan tangannya Dia tahu ini semua ulah Zuaon Bajingan kecil, setelah menghilang selama lebih dari 10 tahun Kamu akhirnya bersedia menunjukkan dirimu Saya ingin melihat apakah Anda mengalami kemajuan dalam 10 tahun terakhir Mata Yu Ye Wei dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke langit berbintang Dia tahu bahwa karena lelaki tua berusia 60-an itu mengucapkan kata-kata itu Itu berarti Zuaon berencana untuk datang ke Sekte Dark Meraj Selama Zuaon berani datang ke Sekte Fata Morgana kegelapan Yu Ye Wei akan membuat Zuaon mustahil untuk kembali Tuhan Sekte, apakah menurutmu Zuaon sedang memasang jebakan untuk kita? Bahwa kata-kata yang baru saja dia kirimkan Apakah itu hanya gertakan dan dia tidak akan datang sama sekali? Seorang lelaki tua di samping Yu Ye Wei bertanya dengan suara rendah Kamu Ye Wei mendengus dingin Biarkan para murid Sekte bersiap terlebih dahulu Zuaon itu sangat licik dan kita harus waspada terhadapnya Tentu saja, jika Zuaon itu benar-benar tidak datang Kita akan mengirimkan murid untuk menemukannya Kita akan menemukannya bajingan kecil sekalipun kita harus menjungkir balikkan dunia Dendam antara Yu Ye Wei dan Zuaon tidaklah kecil Zuaon telah membunuh putra Yu Ye Wei, Yu Tong Ying, selama turnamen besar galaksi Jika bukan karena keadaan khusus saat itu, Yu Ye Wei akan membunuh Zuaon dengan satu serangan telapak tangan Dapat dikatakan bahwa Yu Ye Wei hanya menginginkan Zuaon mati tanpa tempat pemakaman Sekarang dia melihat Zuaon begitu sombong dan menindas Sekte Dark Meraj Bagaimana Yu Ye Wei bisa mentolerir ini? Haruskah kita memberitahu Patriark tentang hal ini? Orang tua itu mengingatkan lagi Kamu Ye Wei melambaikan tangannya Zuaon bukan siapa-siapa Itu tidak cukup untuk membuat khawatir Patriark Patriark sedang mengasingkan diri sekarang Jadi sebaiknya jangan mengganggunya Sementara Sekte Dark Meraj sedang bersiap-siap dan dalam keadaan siaga tinggi Kapal terbang Zuaon sudah setengah jalan menuju ke sana Zhang Zicheng terus-menerus melintasi ruang gelap gulita Setelah itu, dia melihat sebuah kapal terbang yang sangat familiar di depannya Dia buru-buru mengeluarkan jimat geokomunikasinya untuk mengirim pesan Beberapa saat kemudian, kapal terbang itu berhenti di samping Zhang Zicheng dan pintu sampingnya terbuka Zhang Zicheng memasuki kapal terbang dan tiba di belakang Zuaon di ruang kendali Dia membungku hormat dan berkata Guru, saya sudah melakukan semua yang Anda minta Zuaon mengangguk Itu benar, Sekte Dark Meraj seharusnya sedang bersiap untuk bertempur saat ini Namun, menurutku Sekte Dark Meraj tidak akan memperlakukanku dengan begitu serius Lagi pula, tingkat pengolahanku saat itu tidak terlalu tinggi Lebih dari satu dekade bukanlah waktu yang lama Sudah lama sekali Yu Ye Wei pasti berpikir bahwa tidak mungkin kultifasiku meningkat sebanyak itu Dia berpikir bahwa aku akan mendekati kematian jika aku pergi 2.136 Pembunuhan Instan Kapal terbang itu sangat cepat Mendarat di dekat Sekte Ilusi Iblis dengan sangat cepat Zuaon meletakkan formasi pelindung di permukaan kapal terbang Menyebabkannya tersembunyi secara tidak normal Mencegah orang lain menemukannya Tuan, apakah rencanamu akan berhasil? Menurutku itu terlalu berbahaya Kata Roh Kaisar dengan agak cemas Zuaon melambaikan tangannya Bagaimana seseorang bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau Adapun hasil akhirnya Terserah Anda, Senior Wuking Orang tua pendek Wuking mendengus dengan agak tidak senang Nak, kamu benar-benar terlalu licik Saat itu, kita sepakat bahwa kamu tidak dapat memerintahku Dan kebebasanku tidak dibatasi olehmu Aku hanya bertanggung jawab untuk melindungimu Senior Wuking, kamu melebih-lebihkan Ini bukan perintah, tapi permintaan Dengan keahlian senior dalam formasi, itu lebih dari cukup untuk membunuh Yu Wu Si jika kamu bekerja sama dengan kalian berlima Zuaon terkekeh Ekspresi Wuking tua tidak menyenangkan saat dia berkata Hanya sekali ini saja Zuaon tidak keberatan Dengan hentakan kaki kanannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang Pada saat ini, sekte ilusi iblis dijaga ketat Semua murid sekte ilusi iblis bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar Menggunakan artefak dewa saat niat membunuh memenuhi mata mereka Berita kedatangan Zuaon telah menyebar ke seluruh sekte ilusi iblis Sebagian besar murid sekte ilusi iblis saat ini baru direkrut selama sekitar 10 tahun terakhir Sebagian besar murid yang lebih tua telah terbunuh lebih dari satu dekade yang lalu Ketika Zuaon menyebabkan keributan di sekte ilusi iblis Kurang dari sepersepuluh dari mereka yang tersisa Justru karena apa yang terjadi saat itu Rumor bahwa Zuaon adalah iblis beredar di kalangan murid sekte ilusi iblis Dan menjadi semakin dilebih-lebihkan seiring dengan penyebaran rumor tersebut Justru karena rumor inilah para murid sekte ilusi iblis sudah takut pada Zuaon Bahkan sebelum pertempuran, meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya Asteris Desir Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah sekte ilusi iblis Akhirnya berhenti di pintu masuk sekte ilusi iblis Memperlihatkan seorang pria muda dengan pakaian yang lebih putih dari salju Hari ini, aku, Zuaon, datang untuk memusnahkan sekte tersebut Jika ada murid dari sekte di Meraj yang tidak ingin mati, segera bersumpah untuk meninggalkan sekte di Meraj Jika tidak, jangan salahkan Zuaon karena tidak kenal ampun di kemudian hari Sebelum ada yang bereaksi, Zuaon sudah mulai berbicara pada dirinya sendiri Suaranya nyaring dan jelas, dan memekatkan telinga Orang ini adalah Zuaon Dia sebenarnya datang ke sini sendirian untuk membuang nyawanya Dari mana dia mendapatkan keberanian Mungkin dia sudah menyerah pada dirinya sendiri Aura Zuaon ini tidak terlalu kuat Mungkin berada di alam langit ilusi tingkat keempat atau kelima Meskipun jenis budidaya ini tidak buruk Di depan sekte Fata Morgana kegelapan, bukankah begitu? Seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon Di jalan, tatapan semua orang tertuju pada Zuaon Ekspresi mereka sangat mirip Seperti mereka sedang melihat orang idiot sambil diam-diam menatap sosok Zuaon yang melayang di udara Senyuman sinis muncul di bibir Yuyewe Saat dia hendak beraksi, lelaki tua di sampingnya menembak terlebih dahulu Master sekte, kamu tidak perlu bertindak melawan semut seperti ini Orang tua ini dapat menangkapnya dengan satu gerakan Anda Yewey ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk Tentu, tapi jangan membunuhnya secara tidak sengaja Aku ingin dia hidup Jika saatnya tiba, aku ingin dia menyesal dilahirkan di dunia ini Aku ingin dia memohon kematian Lelaki tua itu menyeringai, rambut putihnya berkibar tertiup angin Dia sangat gagah Bukankah ini tetua kelima dari sekte di Meraj? Dia adalah seorang ahli di alam langit ilusi tingkat kelima Peringkat kelima dalam kelompok tetua sekte di Meraj Kekuatannya luar biasa Dengan tindakan tetua kelima, Zuaon mungkin akan ditangani Semua orang mengangguk pada diri mereka sendiri Mereka merasa kedatangan Zuaon ke sekte di Meraj hanyalah lelucon Dia hanya mencari kematiannya sendiri Tidak ada ketegangan sama sekali mengenai hasilnya Zuaon, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanian Untuk datang ke sekte di Meraj untuk mati Namun, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini Dengan patuh biarkan dirimu ditangkap Senyuman di bibir tetua kelima semakin lebar Tangan kanannya membentuk cakar saat kekuatan ilahi melonjak Membentuk ular piton biru besar yang menyelimuti Zuaon sepenuhnya Melihat sosok Zuaon menghilang Senyuman di bibir tetua kelima semakin lebar Gemuruh Tiba-tiba, ular piton hijau raksasa itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan terbelah menjadi beberapa bagian Setelah itu, pedang ungu besar Ki melesat keluar dari ular piton biru itu seperti bulan ungu Menyembur Pedang Ki sangat cepat sehingga tetua kelima bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia terbelah menjadi dua Darah berceceran di mana-mana Dalam sekejap, seluruh sekte di Meraj menjadi sunyi senyap Ketika Zuaon membunuh sesepuh kelima dari sekte di Meraj secara instan, semua penggarap sekte di Meraj menjadi linglung Hal ini khususnya terjadi pada para murid dari sekte di Meraj Awalnya, ada berbagai macam rumor jahat tentang Zuaon di sekte di Meraj Sekarang setelah mereka melihat Zuaon membunuh secara instan tetua kelima dari sekte di Meraj, mereka semua ketakutan dan gempar Justru karena Zuaon telah membunuh sesepuh kelima secara instan, dia mengintimidasi semua orang yang hadir, menyebabkan banyak kultifator tidak berani bertindak gegabuh Zuaon berdiri di udara, menatap ke arah sekte di Meraj sambil melanjutkan Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya datang untuk menghancurkan sekte ini hari ini Mereka yang tidak ada hubungannya atau tidak ingin mati sebaiknya meninggalkan di Meraj sekte sesegera mungkin Jika tidak, ketika pedang tidak memiliki mata nanti, jangan salahkan aku jika kamu mati Lingkungan sekitar menjadi gempar, meskipun langkah Zuaon sebelumnya memang menakjubkan, itu hanyalah tetua kelima dari sekte di Meraj Harus diketahui bahwa ada empat orang yang lebih kuat dari tetua kelima, dan master sekte, Yuye Wei, bahkan lebih kuat lagi, sudah berada di alam langit void tingkat ke-7 Selain itu, sekte di Meraj juga memiliki ahli tingkat leluhur yang menakutkan seperti Yuusi yang berada di alam langit void tingkat ke-8 Tidak diragukan lagi, fondasi sekte di Meraj begitu dalam sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh seorang kultifator sendirian Selain itu, budidaya kultifator yang sendirian ini hanya berada di alam langit void tingkat ke-4 Itu bahkan lebih mustahil lagi Pergilah, bunuh Zuaon ini Aku, Yuye Wei, berjanji bahwa siapapun yang membunuh Zuaon ini akan diberi hadiah besar dan tidak akan dianiaya Namun, jika ada yang berani mundur, aku akan membiarkan mereka merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian Suara berat Yuye Wei perlahan menyebar ke seluruh sekte di Meraj Suara mendesing Kata-kata Yuye Wei segera menimbulkan keributan di sekte di Meraj, memicu hirup ikuk semua murid sekte di Meraj Banyak murid di Meraj sekte menggunakan artefak dan kemampuan ilahi mereka, menyerang Zuaon tanpa ampun Saat ini, Zuaon tidak menahan diri sedikitpun 48 pedang iblis emas ditarik, menyebabkan pusaran niat membunuh yang aneh menyapu di udara Dan tiba-tiba muncul seperti tornado mengerikan yang dengan ceroboh merenggut nyawa para pembudidaya di sekitarnya Darah turun seperti tetesan air hujan, berkumpul di sungai berwarna merah darah di sekitar Zuaon, tampak sangat aneh 2137 Datang untuk menghancurkan sekte Ada terlalu banyak murid sekte ilusi iblis Mereka berkerumun seperti belalang, menelan Zuaon sepenuhnya Seperti awan gelap, area tempat Zuaon berada menjadi sangat suram Meskipun pedang emas iblis tanpa awal sangat cepat, mereka masih tidak mampu mengimbangi kecepatan para murid sekte ilusi iblis yang bergegas menuju kematian mereka Banyak murid sekte ilusi iblis menerobos pertahanan pedang emas iblis tanpa awal dan langsung menyerang Zuaon, sementara Zuaon hanya bisa menggunakan pedang ungu di tangannya untuk memblokir serangan yang lolos dari jaring Master sekte, anak ini benar-benar kuat Dia masih ulet meski dikelilingi oleh begitu banyak murid Yuyewe dikelilingi oleh empat lelaki tua Mereka adalah tetua dari sekte ilusi iblis Awalnya ada tetua kelima, tetapi dia langsung dibunuh oleh Zuaon, hanya menyisakan empat orang Kalian berempat pergi bersama dan kalahkan Zuaon itu, kamu Yewewe berkata dengan tatapan muram Keempat tetua itu mengangguk sedikit dan menembak, menggunakan artefak ilahi masing-masing dan menuju ke tengah pertempuran Setelah menyaksikan kehebatan Zuaon, keempat tetua tidak berani gegabuh sama sekali Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan penuh mereka sejak awal Saat keempat tetua memasuki pertempuran, Zuaon yang awalnya kalah segera menemukan dirinya dalam situasi berbahaya Para penggarap di luar sekte ilusi iblis hanya bisa menggelengkan kepala melihat pemandangan ini Mereka tahu bahwa Zuaon tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi Memikirkan kata-kata luhur Zuaon sebelumnya, para kultifator ini hanya menganggapnya sangat menggelikan Mereka tahu bahwa Zuaon hanya mengatakan omong kosong Seperti yang diharapkan, Zuaon ini hanya di sini untuk mempermalukan dirinya sendiri Master sekte dari sekte ilusi iblis belum melakukan apa-apa dan anak ini sudah benar-benar tertekan Dari kelihatannya, anak ini akan segera dikalahkan Beberapa pembudidaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala karena mengejek Merasa bahwa Zuaon hanyalah seorang idiot Itu tidak benar Lihat, begitu banyak murid sekte ilusi iblis di atas sana yang mati secara tiba-tiba Apa itu? Begitu banyak pedang Tiba-tiba, seorang kultifator menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menunjuk ke pertempuran di atas Semua orang mengangkat kepala untuk melihat Hanya untuk melihat dengan linglung bahwa pedang patah berkara tiba-tiba muncul di sekitar Zuaon yang dikelilingi oleh murid-murid sekte Dark Merach yang tak terhitung jumlahnya Di sekitar pedang yang patah, ada lebih dari 9.000 pedang kuno yang memancarkan cahaya dingin Setiap pedang kuno sangat luar biasa Ketajaman yang mereka pancarkan menyebabkan semua orang gemetar ketakutan Jubah Zuaon seputih salju Dia mengambil satu langkah ke depan dan menginjak pedang patah itu dengan kaki kanannya Tiba-tiba, lebih dari 9.000 pedang kuno menjadi seperti bintang Mereka memancarkan cahaya pedang menyilaukan yang menyebar ke segala arah Pochi Pochi Dalam sekejap, cahaya pedang menyebar seperti air Dan sepertiga murid sekte ilusi iblis di sekitarnya meledak menjadi kabut berdarah Darah mengalir deras seperti air terjun Menciptakan pemandangan yang menakjubkan Tatapan Zuaon dingin saat dia melangkah maju Di bawah kendalinya, 9.000 pedang kuno itu seperti mesin pembunuh Kemana pun mereka lewat, darah memenuhi udara dan mayat menumpuk seperti gunung Pada saat ini, Zuaon dilindungi oleh lebih dari 9.000 pedang kuno Dan memiliki 48 pedang emas iblis tanpa awal yang berputar di sekelilingnya Dia juga memegang pedang ungu dengan kedua tangannya Tidak ada kultifator sekte ilusi iblis yang bisa menembus pertahanannya Mereka hanya bisa menjadi jiwa yang mati di bawah pedangnya Dapat dikatakan bahwa ini adalah pembantaian yang tidak setara Itu adalah pembantaian sepihak Ketika semakin banyak mayat muncul, para murid sekte ilusi iblis akhirnya mulai merasa takut Mereka mulai mundur, tidak berani maju Ini karena mereka merasa pemuda di hadapan mereka terlalu kuat Mereka merasa bahwa mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian jika mereka naik Akibatnya, beberapa murid yang lebih lemah akhirnya mulai melarikan diri dengan liar Dan jumlah mereka semakin bertambah Sayangnya, murid-murid sekte Dark Merach yang melarikan diri ini Tidak pergi lama sekali sebelum terjebak oleh cahaya pedang Yang menakutkan dan benar-benar tercincang menjadi kabut berdarah Saya bersedia meninggalkan sekte ilusi setan Saya bersumpah bahwa saya tidak akan lagi menjadi murid sekte ilusi setan Saya tidak akan melakukan apapun dengan sekte ilusi setan mulai sekarang Akhirnya, seorang murid sekte ilusi iblis buru-buru bersumpah Memutuskan semua hubungan dengan sekte ilusi iblis Setelah murid sekte ilusi iblis ini menyelesaikan sumpahnya Dia terkejut menemukan bahwa 9000 pedang kuno yang menakutkan di sekitarnya Benar-benar melewatinya seolah-olah mereka tidak melihatnya sama sekali Terima kasih banyak Murid sekte ilusi iblis ini secara alami tahu bahwa Zuawan menyelamatkan nyawanya Setelah buru-buru mengucapkan terima kasih Dia segera menggunakan jimat pelarian untuk meninggalkan sekte ilusi iblis Dengan murid ini yang menjadi presiden Murid-murid sekte ilusi iblis lainnya semuanya bersumpah Dan meninggalkan sekte ilusi iblis Terbang menjauh dari sekte ilusi iblis Zuawan tidak menghentikan murid-murid sekte ilusi iblis ini untuk pergi Sebaliknya, dia fokus membunuh para penggarap yang masih dengan keras kepala melawan Dalam waktu kurang dari 10 detik Para murid sekte ilusi iblis yang pada telah mati atau melarikan diri Mereka menjadi sangat jarang Para penggarap di luar sekte ilusi iblis menatap pemuda berpakaian putih Yang dikelilingi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya Pupil mereka tanpa sadar mengerut saat mereka gemetar ketakutan Mereka akhirnya mengerti mengapa Zuawan ini berani datang Dan berteriak untuk menghancurkan sekte ilusi iblis Ternyata anak ini sangat menakutkan Pada saat yang sama, mereka juga ingat bahwa anak ini memiliki harta karun tertinggi Seperti esensi langit berbintang wilayah surgawi Kekuatan seperti itu ditambah dengan esensi langit berbintang domain surgawi Esensi langit berbintang domain surgawi benar-benar terlalu menakutkan Gemuruh Tiba-tiba, momentum ke depan Zuawan terhenti tiba-tiba Sembilan ribu pedang kuno yang awalnya berputar di sekitar Zuawan Semuanya membeku di udara di bawah kekuatan tinju yang menakutkan Zuawan mundur beberapa langkah, menatap Yu Yewei dengan mata menyipit Yu Yewei menatap Zuawan dengan niat membunuh yang membara Sementara keempat tetua yang awalnya mundur menghela nafas lega dalam hati Ketika mereka melihat Yu Yewei bertindak Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zuawan yang menakutkan Kempat tetua tidak lagi berani meremehkan pemuda berpakaian putih di depan mereka Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah tidak bertemu denganmu selama lebih dari 10 tahun Kekuatanmu akan tumbuh begitu cepat Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghancurkan sekte ilusi iblisku Dengan sedikit kekuatanmu Bukankah itu seperti ocehan orang gila Mata Yu Yewei berkedip, tapi hatinya juga sangat terkejut Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Zuawan ini mungkin belum tentu lebih lemah dari miliknya Ditambah dengan esensi langit berbintang domain surgawi di tubuh anak ini Yu Yewei tidak yakin apakah dia bisa menjatuhkan anak ini Penatua Agung, pergilah ke Aolan Eter dan minta leluhur keluar Anak ini harus dibunuh Yu Yewei diam-diam mengirimkan suaranya ke yang terkuat dari empat tetua Tetua Agung memiliki janggut panjang seputih salju dan tampak baik hati Namun matanya dipenuhi dengan kekejaman Dia jelas bukan orang yang baik hati Penatua pertama melirik Zuowen, yang tidak jauh darinya, dan mengangguk ringan Lalu, dia diam-diam meninggalkan tempat itu Ah! Namun, tetua Agung tidak pergi lama sebelum dia menjerit Ekspresi Yu Yewei sedikit berubah saat dia buru-buru melihat ke arah tetua Agung Dia melihat seluruh tubuh tetua Agung tertusuk oleh tombak panjang Dia berjuang terus menerus tetapi tidak bisa melepaskan diri Di depan tetua Agung ada seorang lelaki tua berusia enam puluhan yang memegang tombak panjang Matanya dipenuhi senyuman sinis Orang ini adalah Zhang Zicheng Zuowen sudah siap sepenuhnya kali ini Dia bersedia menjadi umpan untuk menarik perhatian Yu Yewei sehingga Zhang Zicheng dan yang lainnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Eselon atas dari Sekte Ilusi Iblis Siapa kamu? Yu Yewei berteriak, tapi ekspresinya segera berubah drastis Ini karena saat dia menoleh, Zuowen sudah menyerang Zuowen mengambil langkah maju dan lebih dari sembilan ribu pedang kuno jatuh seperti hujan, mengalir di depan Yu Yewei seperti badai Yu Yewei mengutup dalam hatinya dan segera mengeluarkan sebuah gulungan dan membukanya Seketika, area dalam jarak puluhan ribu mil dikelilingi oleh gulungan itu Api yang mengerikan meletus di sekitar gulungan itu, seketika mengubah lingkungan sekitar menjadi dunia api Ledakan 2.138 Kartu Trump terungkap Di ruang konferensi Sekte High Heaven, Ling Yunzi berdiri dan memandang penjaga yang berlutut di depannya, apakah ini benar? Zuowen itu sebenarnya pergi ke Sekte Ilusi Tenang Sendirian Penjaga itu menundukkan kepalanya dan buru-buru berkata, ini benar sekali Zuowen itu sekarang berada di Sekte Ilusi Tenang Ketika bawahan ini mengetahui hal ini, dia segera kembali untuk memberitahu Master Sekte Sekte Guru, bahwa Zuowen pergi ke Sekte Ilusi Tenang Sendirian hanyalah mendekati kematian Kematiannya tidak perlu disesali, tetapi esensi bintang wilayah surgawi yang ada padanya Seorang lelaki tua yang berdiri di samping Ling Yunzi berkata dengan suara yang dalam Ling Yunzi menyipitkan matanya dan dengan dingin mendengus, esensi bintang wilayah surgawi tidak dapat dimonopoli oleh Sekte Ilusi Tenang Ayo pergi, bawa kelompok tetua dan pergi ke Sekte Ilusi Tenang bersamaku Pria tua berambut putih itu menganggup dan bertanya dengan ragu, haruskah kita memberitahu leluhur tua tentang hal ini Ling Yunzi menggelengkan kepalanya, tidak perlu, Zuowen itu hanyalah seekor semut Leluhur tua tidak perlu mengambil tindakan Pria tua berambut putih itu membungkuk dan pergi Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan tujuh atau delapan orang dari kelompok penatua Dan menaiki kapal terbang bersama Ling Yunzi untuk meninggalkan Sekte High Heaven Setelah Ling Yunzi meninggalkan Sekte High Heaven bersama kelompok penatua Pulau Iblis Surgawi di sisi lain Dong Yu juga siap berangkat Mozi berdiri di depan kelompok itu dan memandang Mo Fan dan Yu San tanpa daya Mengapa kalian berdua begitu keras kepala? Bahwa Zuowen pergi ke Sekte Ilusi Tenang berarti mendekati kematian Apakah anda ingin Pulau Iblis Surgawi kita bertarung sampai mati dengan Sekte Ilusi Tenang karena Zuowen itu? Namun, Mo Fan berkata dengan suara yang dalam Ayah, Zuowen menyelamatkan hidupku Bagaimana aku bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika dia dalam masalah? Tentu saja, jika ayah tidak ingin mengerahkan kekuatan Pulau Iblis Surgawi Aku dan saudari muda Yu San akan pergi sendiri Meskipun Yu San tidak berbicara, matanya yang indah dipenuhi dengan tekat Dia jelas mendukung kata-kata Mo Fan Mo Z mengusap keningnya dengan sedikit sakit kepala Lalu berkata, baik, baiklah Aku akan pergi bersamamu Kali ini tidak perlu mengirim begitu banyak tentara Bawa saja kelompok tetua Kita tidak akan melawan pasukan itu Sekte Fata Morgana gelap Tapi untuk menyelamatkan Suowen itu Selama aku membantu menyelamatkan saudara Zuowen Aku akan mendengarkan perintah ayah Kata Mo Fan dengan gembira Aku sudah mengatur tenaganya Cepat naik ke kapal terbang Demonic barrier melambaikan tangannya Mendesah tak berdaya di dalam hatinya Pada saat ini, semakin banyak kultifator berkumpul di sekitar Sekte Ilusi Reduk Pandangan mereka tertuju pada pertempuran di gerbang Sekte Ilusi Reduk Di langit berbintang, sebuah gulungan besar yang membentang puluhan ribu kilometer berputar mengelilingi Yu Yewei dan yang lainnya Di dalam gulungan itu, api melonjak seperti gunung berapi yang meletus Itu sangat menakutkan Langit berbintang dalam jarak puluhan ribu mil seperti dunia api Di luar gulungan itu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun seperti bima sakti Namun, meski cahaya pedangnya tajam, itu seperti batu yang tenggelam ke laut saat menghantam dunia api Mereka tidak menimbulkan percikan api sama sekali Di dalam gulungan itu, Yu Yewei mencibir dengan dingin Jangan buang energimu Gulungan suar api ini secara pribadi disempurnakan oleh leluhurku Kamu tidak dapat memecahkannya sama sekali Lagi pula, begitu aku menggunakan fire bacon scroll ini, leluhurku akan tahu bahwa aku dalam bahaya Dia akan segera keluar dari pengasingan dari nether hall Kamu pasti sudah mati Yu Yewei tidak bisa menahan tawa kerasnya saat ini Senyumannya dipenuhi dengan kebiadaban Tatapan Zuawan dingin Dia sama sekali tidak peduli dengan leluhur yang disebutkan Yu Yewei Sebaliknya, dia berkata dengan acu tak acu Kalian berempat, serang dan hancurkan fire bacon scroll ini Senyum Yu Yewei membeku saat mendengar itu Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya Desir, desir, desir Tiba-tiba, tiga sosok hitam muncul dari bawah Zuawan seperti hantu Mereka menggunakan artefak ilahi mereka dan tanpa ampun menyerang fire bacon scroll Fire bacon scroll yang awalnya tidak bisa dihancurkan sebenarnya bergetar hebat saat bertabrakan Zhang Zicheng, yang telah membunuh kakek tua itu dengan satu serangan Maju selangkah dan melemparkan tombak di tangannya Tombak itu meletus dengan badai bayangan tombak yang menghantam fire bacon scroll dengan keras Fire bacon scroll yang sudah bergetar hebat-bergetar lebih hebat lagi Itu terhuyung-huyung seolah-olah akan runtuh kapan saja Apa? Tujuh langkah di langit void, dan empat di antaranya Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yu Yewei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan ketika dia melihat tiga sosok hitam yang ditembakkan Ketiga sosok tersebut adalah dua pria dan satu wanita Selain itu, aura mereka sangat kuat, tidak lebih lemah dari auranya Itu jelas merupakan tujuh langkah di langit void Ditambah dengan lelaki tua bertombak, ada empat tujuh langkah di langit void yang mengepung fire bacon scroll Kamu Yewei benar-benar terkejut Sekte Netherworld mereka hanya memiliki dua orang kultifator yang telah mencapai langit kekosongan tujuh langkah Salah satunya adalah dia, dan yang lainnya adalah tetua disiplin yang dibunuh Zhuowen Sekarang, Zhuowen telah memanggil empat tujuh langkah di langit void Bahkan sekte ilusi gelap mereka mungkin tidak dapat mengumpulkan barisan seperti itu Ledakan, 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 mereka berempat menggunakan seluruh kekuatan mereka dan terus-menerus menyerang fire bacon scroll Dengan retakan, retakan akhirnya muncul di fire bacon scroll, dan retakan tersebut semakin membesar Matamu Yewei menyipit, dia buru-buru menggunakan kekuatan sucinya untuk melindungi fire bacon scroll Tapi dia menyadari bahwa itu tidak ada gunanya Retakan itu semakin membesar, menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali Gemuruh Akhirnya, fire bacon scroll benar-benar hancur menjadi percikan api yang tak terhitung jumlahnya Yu Yewei mau tidak mau mundur bersama tiga tetua lainnya Ayo pergi Kamu Yewei berteriak Dia memimpin tiga tetua lainnya menuju nether hall di kedalaman sekte ilusi gelap Yu Yewei tahu bahwa hanya Yu Wusi yang bisa menangani situasi ini sekarang Selama Yu Wusi keluar, Zhuowen dan empat ahli tujuh langkah di langit void lainnya semuanya akan mati di sini Astaga, astaga Sayangnya, saat Yu Yewei terbang, empat kultifator tujuh langkah di langit void mengejarnya dari belakang Tuan sekte, kamu tidak bisa mati Kamu harus bertahan sampai leluhur keluar dari pengasingan dan membalaskan dendam kami Melihat kelompok Zhang Zicheng mendekati mereka, tiga tetua di samping Yu Yewei menunjukkan tekad untuk mati Mereka segera berbalik dan memanggil void skybridge masing-masing untuk meledakkannya Yu Yewei menghela nafas pelan, tapi kecepatannya tidak lambat Dia melarikan diri dengan sangat cepat Gemuruh Sayangnya, Yu Yewei tidak melarikan diri lama sebelum cahaya pedang datang dari samping dan menghantam depannya dengan keras Yu Yewei meraung dan memanggil pedang panjangnya Dia mengayunkannya ke atas dan menghancurkan cahaya pedang Kemudian, dia dengan murung menatap pemuda berpakaian putih yang berdiri di depannya Zua Wen, si lemah empat langkah di langit hampa berani menghentikanku sendirian Anda sedang mendekati kematian Perut Yu Yewei penuh amarah Sekarang setelah dia melihat Zua Wen, dia melampiaskan semuanya Yu Yewei mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat menebas dengan pedangnya yang panjang Berubah menjadi bilah cahaya yang lebat 2.139 Kematianmu Yewei Zua Wen menyeringai Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan pedang matahari menyilaukan tertinggi dan menebas Yu Yewei Seketika, sinar pedang yang sepertinya terkondensasi dari matahari yang tak terhitung jumlahnya menebas Yu Yewei Di bawah cahaya pedang emas yang menakutkan ini Cahaya pedang yang padat itu terbelah menjadi dua bagian dari tengah Seolah-olah laut terbelah menjadi dua bagian dari tengah, memperlihatkan daratan di dasar laut Zua Wen melebarkan sayap naga obornya dan mengikuti di belakang sinar pedang dengan gerakan cepat Bang! Ekspresi Yu Yewei sedikit berubah ketika dia melihat sinar pedang membelah sinar pedang padat di depannya Ketika sinar pedang berada tepat di depannya, dia mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal dan menghantamkannya ke sinar pedang Yu Yewei merasa seolah-olah ada gunung yang belum pernah terjadi sebelumnya menekan pedangnya Itu sangat berat dan lututnya tanpa sadar jatuh ke tanah saat keringat dingin menetes ke dahinya Senjata macam apa itu? Ini bukanlah kekuatan artefak Dewa Langit Hampa Yu Yewei berteriak sambil melihat pedang matahari tertinggi yang menyilaukan di tangan Zua Wen dengan ketakutan Zua Wen tidak bisa diganggu dengan Yu Yewei. Kekuatannya saat ini sudah sebanding dengan ahli Void Sky Seven Step Tanpa pedang matahari yang menyilaukan tertinggi, Yu Yewei tidak akan mampu menjatuhkannya Dengan pedang matahari yang menyilaukan tertinggi, Yu Yewei bukan tandingan Huang Xiaolong Mati, kamu bisa bertanya pada Raja Yamakapan kamu pergi ke neraka Zua Wen memulai dengan kaki kanannya dan diam-diam muncul di samping Yu Yewei Bila matahari menyilaukan tertinggi perlahan-lahan memotong udara dan menebas perut Yu Yewei Po Chi Yu Yewei ingin melawan, tetapi dia menemukan bahwa sinar pedang itu menekannya, membuatnya mustahil untuk memblokir serangan itu Bang Namun, ketika pedang matahari menyilaukan tertinggi mendarat di perut Yu Yewei, cahaya berbentuk urat emas muncul dari perut Yu Yewei dan memblokir serangan tersebut Armor bagian dalam benang emas Zua Wen cukup terkejut Armor bagian dalam benang emas ini adalah artefak Dewa Pertahanan kelas atas Biasanya, itu akan dikenakan di bagian paling dalam dari armor Itu sangat kuat sehingga artefak surgawi langit hampa biasa tidak dapat merusaknya sama sekali Sayangnya, pedang matahari agung yang agung bukanlah artefak ilahi langit hampa Namun sebuah senjata yang sangat mirip dengan artefak ilahi pemecah langit sekunder Bang Bila pedang matahari agung yang agung memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan Kemudian, urat emas yang muncul di perut Yu Yewei pecah Po Chi Yu Yewei memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang mundur Luka besar muncul di pinggangnya, dan darah mengalir keluar Wajah Yu Yewei memucat, dan napasnya semakin cepat saat dia menatap tajam ke arah pedang emas di tangan Zua Wen Senjata ilahi penghancur surga, aku tidak mengira kamu memiliki benda seperti itu Sayangnya, sebelum Yu Yewei selesai berbicara Zhang Zicheng dan tiga lainnya yang lolos dari ledakan ketiga sesepuh bergegas mendekat Kemudian, mereka berempat memuntahkan kekuatan suci dari telapak tangan kanan mereka Mengubahnya menjadi rantai ilusi tebal yang mengikat anggota tubuh Yu Yewei Kultivasi Yu Yewei hanya berada di langkah ketujuh langit void, dan dia telah terluka parah oleh pedang matahari agung-agung Zua Wen Tentu saja, dia hanya bisa pasrah sampai mati ketika ditahan oleh empat ahli dengan level yang sama Zua Wen, leluhur kita akan keluar dari pengasingan Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, sebaiknya kamu tidak terlalu menyinggung sekte Fata Morgana kegelapan kita Kalau tidak, ketika leluhur kita datang, kalian semua akan tamat Meskipun anggota tubuh Yu Yewei terikat, dia tidak terlalu takut Sebaliknya, dia sedikit tidak takut Ini karena dia merasakan pintu Aula Neter telah terbuka, dan Yu Wusi hendak bergegas Kamu Wusi bukan apa-apa, dia tidak bisa membunuhku saat aku menaiki langkah kedua langit void Jadi dia juga tidak akan bisa membunuhku hari ini Zua Wen berjalan perlahan ke sisi Yu Yewei, senyuman di bibirnya semakin dingin, menyebabkan hati Yu Yewei menegang Pada saat ini, banyak kultivator yang menonton dari pinggiran sekte Fata Morgana kegelapan juga saling memandang Jelas tidak mengharapkan hal-hal berkembang ke tahap ini Mereka mengira Zua Wen akan dengan mudah dijatuhkan oleh sekte Meraj kegelapan Namun mereka tidak menyangka bahwa yang akan dijatuhkan adalah master sekte dari sekte Meraj kegelapan, Yu Yewei Sekarang, dia seperti anjing liar, menunggu untuk disembeli oleh Zua Wen Sekte Dark Meraj sudah selesai Bahkan master sekte telah ditangkap hidup-hidup oleh Zua Wen Sepertinya kita tidak bisa memprovokasi iblis ini lagi di masa depan Meskipun bocah ini memiliki banyak esensi langit berbintang domain surgawi Sebenarnya tidak banyak di alam semesta timur yang dapat bersaing dengannya sekarang karena dia begitu kuat Lebih baik tidak mencari masalah dan merebut esensi langit berbintang domain surgawi Mata para penggarap di sekitarnya sudah menjadi waspada dan penuh hormat Pada awalnya, mereka masih meremehkan Zua Wen dan bahkan tidak menganggapnya serius Sekarang, rangkaian peristiwa ini telah sepenuhnya mengubah pandangan mereka terhadap Zua Wen Dan Zua Wen juga telah dimasukkan dalam daftar orang kejam yang tidak boleh mereka sakiti Zua Wen, bocah nakal, beraninya kau menyerang Sekte Fata Morgana kegelapan untuk mengadili kematian Sebuah suara geram terdengar dari kedalaman area terlarang di Sekte Dark Meraj Seorang lelaki tua yang tampak menyeramkan melompat keluar dan muncul tidak jauh dari Zua Wen Leluhur dari Sekte Fata Morgana kegelapan, Yu Ushi, telah keluar Sepertinya Zua Wen ini akan mendapat masalah besar Saat mereka melihat lelaki tua yang tampak menyeramkan itu, para penggarap di sekitarnya menjadi gempar Rasa hormat terlihat di mata mereka saat mereka secara naluriah menjauhkan diri dari Sekte Dark Meraj Leluhur, haha, Zua Wen, kamu sudah mati Sekarang leluhur telah keluar, mari kita lihat apa hakmu untuk menjadi sombong Kamu Ye Wei segera berkata dengan sombong Jaga mulutmu, seratus tamparan, tidak perlu sopan Zua Wen melirik Zhang Zicheng, yang mengangguk Lalu, dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menamparkan wajah Yu Ye Wei Suara tamparan itu sengaja dibuat keras agar langit berbintang di sekitarnya bisa mendengarnya dengan jelas Sudut mata Yu Ushi bergerak-gerak Yu Ye Wei adalah master Sekte Perkasa dari Sekte Dark Meraj Kini, setelah ia ditampar secara sembarangan di depan begitu banyak orang Hal itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Sekte Fata Morgana kegelapan Setelah seratus tamparan, wajah Yu Ye Wei bengkak seperti kepala babi Yu Ushi menahan amarahnya dan berkata dengan dingin Zua Wen, aku akan memberimu kesempatan Lepaskan Ye Wei sekarang dan bunuh diri di hadapanku Dan aku bisa menyelamatkan nyawa keempat anjing di sampingmu Jika tidak, kalian berlima akan mati Zua Wen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum Maksudmu setelah aku melepaskan Yu Ye Wei, aku harus bunuh diri di depanmu untuk menebus kejahatanku Yu Ushi menganggup dengan percaya diri Jelas, dia tidak merasa ada yang salah dengan perkataannya Zua Wen tersenyum dan berkata Dengan kata lain, apakah aku melepaskan Yu Ye Wei atau tidak Aku, Zua Wen, akan tetap mati, bukan Kamu Ushi sedikit mengernyit Dia merasa ada sesuatu yang salah Yu Ye Wei buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Yu Ushi Sayangnya wajah Yu Ye Wei bengkak seperti kepala babi Dia tidak bisa membuka mulut sama sekali, apalagi berbicara Jika itu masalahnya, mengapa aku harus mengampuni Yu Ye Wei Karena kamu mengira aku, Zua Wen, akan mati Mengapa aku tidak bisa membunuh Yu Ye Wei dan menguburkannya bersamaku Bukankah begitu? Kalimat terakhir Zua Wen ditujukan kepada Yu Ye Wei Yang terakhir buru-buru menggelengkan kepalanya Sayangnya, Zua Wen tidak peduli sama sekali Sekte Tuan Anda, sayang sekali Sebenarnya saya tidak ingin membunuh Anda Tetapi leluhur Anda memaksa saya untuk membunuh Anda Tidak ada cara lain, saya, Zua Wen, bukanlah orang yang suka dimanfaatkan Sejak itu lagi pula aku akan mati, aku akan membunuh satu saja untuk menebusnya Yu Ye Wei terus menggelengkan kepalanya dan ingin berjuang Sayangnya, Song Bin Hong dan Chao Tahiran menahannya Semuanya sia-sia Pedang galaksi ametis agung Zua Wen telah menembus dahi Yu Ye Wei 2140 Arai tanpa bentuk-tanpa bentuk Pada saat ini, lingkungan di sekitar Sekte Dimeraj sangat sunyi Semua orang memandang Yu Ye Wei yang telah dibunuh oleh Zua Wen Dan tanpa sadar menelan air liur mereka Leluhur tua Sekte Dimeraj, Yu Wu Si Berdiri tepat di depan Zua Wen Namun Zua Wen telah membunuhnya secara terang-terangan Ini menunjukkan bahwa Zua Wen sama sekali tidak menaruh perhatian pada Yu Wu Si Coba pikirkan, siapa di Dong Yu yang berani membunuh Master Sekte Dari sebuah Sekte di depan leluhur tua seperti Yu Wu Si Mungkin hanya sedikit yang berani melakukannya Namun, Zua Wen melakukannya secara terbuka dan sepertinya tidak peduli sama sekali Dia benar-benar membunuhnya Anak ini benar-benar membunuh Yu Ye Wei di depan Yu Wu Si Dia sungguh berani Anak ini sudah tamat Walaupun dia mempunyai empat kultifator langit void langkah ke-7 yang menjaganya Yu Wu Si adalah ahli veteran dan berada di langit void langkah ke-8 Empat kultifator langit void langkah ke-7 tidak cukup untuk menghentikannya Keributan, keributan, dan diskusi muncul seperti badai setelah kehaningan Kamu, sedang mendekati kematian Raungan mengerikan yang mengguncang langit dan bumi meledak secara tiba-tiba Yu Wu Si gemetar, wajahnya pucat karena marah Dia meraung dan meninju dengan telapak tangan kanannya Seketika, ruang dalam jarak jutaan mil di sekitar Yu Wu Si runtuh Beberapa petani di dekatnya kurang beruntung hingga terjatuh dan hancur berkeping-keping Tuan, hati-hati Keempat orang yang dipimpin oleh Zhang Zicheng mengeluarkan raungan pelan, melepaskan kekuatan dewa masing-masing dan mengumpulkan mereka di sekitar Zuowen, menahan runtuhnya langit berbintang yang disebabkan oleh kekuatan dewa Yu Wu Si Untuk sesaat, Zuowen aman dan sehat Ledakan Saat langit berbintang runtuh, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari kekuatan suci memulurkan tangan untuk meraihnya Kemana pun tangan raksasa itu lewat, keruntuhan ruang di sekitarnya tiba-tiba terhenti, seolah-olah ia takut pada tangan kekuatan suci raksasa ini Bang-bang-bang Zhang Zicheng meraung, dan tombak panjang di tangannya meledak dengan cahaya gelap Tiba-tiba, langit berbintang di sekitarnya runtuh dan berhenti Kemudian, tombak panjang itu menghantam tangan besar itu dengan keras, dan suara gemuruh yang terus-menerus terdengar Saat Zhang Zicheng bergerak, Lu Man Feng, Song Bin Hong, dan Chao Tai Ran juga ikut bergerak Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menggerakkan artefak dewa yang dapat mengikat kehidupan mereka dan mengikuti dari belakang Gabungan kekuatan Zhang Zicheng dan tiga lainnya benar-benar menakutkan Tangan besar itu tiba-tiba berhenti Kalian masih belum tahu seberapa besar jarak antara Void Sky Seven Steps dan Void Sky Eight Steps kan? Jadi bagaimana jika kalian berempat bergabung? Di mata kursi ini, mereka hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar Suara Yu Wusi perlahan terdengar dari balik tangan raksasa itu Itu sangat halus dan megah Tangan raksasa yang berhenti bergerak itu bergerak lagi, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya Artefak ilahi yang mengikat kehidupan Zhang Zicheng dan yang lainnya semuanya terpesona oleh tangan raksasa itu Mereka berempat juga menderita akibat serangan Artefak Dewa Darah mengalir dari sudut mulut mereka saat mereka terlempar ke segala arah Bajingan kecil, selain mengandalkan kekuatan keempat sampah ini, apalagi yang bisa kamu andalkan Pada akhirnya, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku Setelah Zhang Zicheng dan yang lainnya terpesona, suara Yu Wusi menjadi lebih ganas Rasa ilahinya yang kejam mendarat di tubuh Zhuawan dan memuncinya dengan kuat Zhuawan sudah selesai Yu Wusi berusaha sekuat tenaga Bahkan empat pembangkit tenaga listrik Void Sky Seven Steps tidak dapat memblokir serangan ini Itu terlalu menakutkan Para penonton melihat ke tangan raksasa yang terulur dari langit berbintang yang runtuh Dan merasakan pikiran mereka bergetar Jantung mereka mulai berdebar kencang Ini adalah kekuatan seorang ahli alam surga kekosongan delapan langkah Zhuawan berdiri di tengah langit berbintang yang runtuh dan diam-diam menatap tangan raksasa yang semakin dekat Pada saat ini, tubuh mungil Zhuawan dan tangan yang sangat besar membentuk kontras yang tajam Semua orang percaya bahwa Zhuawan pasti akan mati di bawah tangan besar ini Tidak ada keraguan tentang hal itu Namun, ada beberapa orang dengan pengamatan tajam yang memperhatikan ekspresi wajah Zhuawan Mereka tidak menemukan rasa takut atau panik di wajah Zhuawan Sebaliknya, dia setenang sumur kuno, seolah kemenangan sudah ada di genggamannya Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergemas saat cahaya putih menyala dari langit berbintang yang runtuh Itu menjadi semakin mempesona, menyebabkan banyak penonton tanpa sadar menutup mata mereka Bang-bang-bang Para pembudidaya yang kuat menahan cahaya putih yang menyilaukan dan memperhatikan segala sesuatu di langit berbintang yang runtuh Namun, mereka hanya melihat cahaya putih menjadi semakin kuat saat langit berbintang yang runtuh mulai runtuh dan berubah menjadi ketiadaan Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk meruntuhkan langit berbintang menjadi ketiadaan Berdiri di tengah cahaya putih, senyuman ganas di wajah Yu Wu Si perlahan membeku, menunjukkan sedikit kebingungan Kemunculan cahaya putih ini terlalu mendadak Bahkan Yu Wu Si tidak tahu dari mana cahaya putih ini berasal Apakah ini perbuatan bajingan kecil Suawan itu? Kamu Wu Si sedikit mengernyit Dia mengeluarkan 18 jimat merah dari cincin spiritualnya dan membentuk segel dengan kedua tangannya 18 jimat berputar di sekitar Yu Wu Si, membentuk pola pertahanan berwarna merah menyala Setelah menerima pukulan itu dariku, anak ini seharusnya sudah mati Bagaimana cahaya putih ini bisa muncul? Meskipun Yu Wu Si sangat yakin dengan pukulannya, dia tetap waspada di dalam hatinya Anjing tua kamu, pukulan tadi hanya menggelitik bagiku, kan? Tidak sakit sama sekali Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan cahaya putih Murid Yu Wu Si menyusut saat dia mengetahui bahwa sosok ini adalah Suawan Tidak mati, baiklah, aku akan membunuhmu lagi Mari kita lihat apakah anda dapat bertahan saat ini Yu Wu Si mendengus dingin sambil mengulurkan tangan kanannya Kekuatan ilahi yang menakutkan tercurah seperti galaksi, bergegas menuju Suawan untuk menghancurkannya Dalam sekejap mata, Yu Wu Si menangkap Suawan yang ada di depannya Namun, Yu Wu Si segera menyadari bahwa yang dia ambil hanyalah sebuah gambar Dan itu sama sekali bukan Suawan yang asli Di luar cahaya putih, Suawan perlahan melangkah keluar Dia menatap bola cahaya dengan senyum mengejek di wajahnya Roh Raja berdiri diam di belakang Suawan Pukulan Yu Wu Si memang telah mendarat di depan Suawan, namun telah dihalangi oleh Roh Raja Oleh karena itu, Suawan tidak terluka Anak, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Arai tak berbentuk ini sangat dekat dengan arai level 9 Kamu Wu Si tidak bisa memecahkannya Orang tua ini telah banyak membantumu kali ini, bukan? Pak tua Wu Si berkata dengan tidak senang sambil berjalan ke arah Suawan Dengan tangan terlipat di belakang punggungnya Suawan menyeringai dan berkata Terima kasih atas bantuan Anda, senior Wu Si Apa yang Anda inginkan? Beri aku setetes darah surgawi Kata pak tua Wu Si dengan tenang Senyuman Suawan membeku, dan matanya bersinar Senior, kami telah membuat kontrak darah surgawi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!